Pemirsa World Dance Day atau Hari Tari Internasional dirayakan setiap tanggal 29 April. Hari Tari Internasional diperkenalkan untuk kali pertama oleh lembaga swadaya masyarakat mitra UNESCO, Seed Council International de la Dance pada tahun 1982. Peringatan Hari Tari Internasional ini diharapkan menjadi salah satu momentum penting yang dapat membantu payah mewujudkan perdamaian dunia. Pada dasarnya, tujuan utama peringatan Hari Tari Internasional adalah menarik perhatian masyarakat yang lebih luas agar lebih mengenal dan lebih dekat dengan seni tari. World Dance Day dapat dijadikan sebagai ajang perayaan yang mampu melintasi berbagai rintangan politik, budaya, dan etnis serta membawa seluruh bangsa di dunia bersatu dalam bahasa yang sama yaitu tari. Lembaga swadaya masyarakat mitra UNESCO, CID, Council International de la Dance menganggap sebagian besar intansi resmi di dunia kurang memprioritaskan seni tari padahal seni tari telah menjadi bagian integritas dalam budaya manusia sepanjang sejarah. Seni tari merupakan bagian sentral dari setiap budaya. Tari bisa menjadi sarana yang ideal untuk menyatukan orang-orang dari berbagai bangsa. World Dance Day yang dikemas dalam format festival diharapkan dapat mempromosikan seni tari dengan cara saling berbagi pengetahuan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Berata berpendapat, peringatan Hari Tari Internasional merupakan salah satu wadah untuk menghargai tari sebagai karya seni yang merupakan bagian dari budaya. Sementara, budaya sendiri merupakan identitas dan karakter suatu bangsa. Oleh sebab itu, peringatan Hari Tari Internasional ini bisa dijadikan wahana untuk berkomunikasi secara universal sehingga tercipta momentum dalam rangka membangun perdamaian dunia. Hari Tari Internasional itu kan kita maknai sebagai satu momentum bahwa tari itu kan bagian daripada kebudayaan. Nah, kita tahu bahwa budaya itu kan dalam rangka membangun karakter dan membangun jadi diri bangsa. Lewat tari yang bersifat universal, ini akan bisa sebagai wahana untuk melakukan komunikasi secara universal. Nah, karena itulah Hari Tari Internasional ini adalah suatu momentum bagaimana komunikasi yang universal itu bisa dibangun dan berangka membangun kedamaian dunia. Peringatan Hari Tari Internasional ini diharapkan menjadi wadah bagi para warga dunia untuk mementaskan pertunjukan tari dari budaya masing-masing. Dengan begitu, semua generasi muda diharapkan dapat terus melestarikan budaya melalui seni tari. Dharapkan menjadi wadah dunia untuk mementaskan pertunjukan tari dari budaya masing-masing.